What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan kemarin ini para fans Los Angeles Lakers melakukan demo di depan Stable Center untuk memperlihatkan kekecewaan mereka dengan manajemennya Lakers sekarang ini So Lakers ini kan lagi mencoba untuk comeback nih setelah 6 tahun, kalau-kalau tahun 2013 terakhir masuk playoff Mereka sedang berbenah untuk musim mendatang agar bisa membantu LeBron James untuk kembali lagi ke NBA playoff Tapi terakhir ini mereka ingin melakukan perekrutan kepada mantan pelatihnya LeBron yaitu Tyron Lue Tapi sayangnya negosiasi ini tidak bisa diselesaikan, gosipnya Lakers hanya memberikan Tyron Lue 3 tahun kontrak untuk melatih Lakers Sedangkan pelatihnya Tyron Lue meminta untuk kontrak sepanjang 5 tahun Ini gue gak tau kenapa Lakers gak memberikan, karena sayang banget menurut gue ini reaksi gue pertama sih Kenapa gak kasih aja gitu 5 tahun, kita tau Monty Williams di Phoenix baru dapat kontrak 5 tahun Satu lagi Luke Walton mantan pelatih Lakers pun dapat 5 tahun di Sacramento Kings Jadi mungkin Tyron Lue melihat wah ini 2 pelatih ini aja bisa dapat 5 tahun, kenapa gue gak? Karena gue udah pernah juara, apalagi gue pernah juaranya bersama LeBron James gitu Dan gue suka banget sebenernya kalau Lakers dilatih sama Tyron Lue Karena Tyron Lue ini sudah pernah mengalami kondisi seperti ini dimana pemain-pemainnya kurang bagus Kondisi timnya juga lagi kurang bagus, tapi dia bisa bawa Cleveland Cavaliers sampai juara waktu itu Jadi pengalaman Tyron Lue ini sebenernya sangat diperlukan sekali oleh Los Angeles Lakers menurut gue Tapi sangat sayang sekali sekarang ini Tyron Lue batal untuk masuk ke Lakers Padahal tadi prediksi gue adalah Tyron Lue jadi pelatihnya Lakers sampai ketepat Dan ada beberapa pemain Lakers tampaknya sudah kurang suka nih dengan manajemen Lakers Bagaimana mereka menghandle situasi tentang pelatih ini Jadi Lakers harus buru-buru sih selesaiin masalah tentang pelatih Karena kita tahu sebentar lagi ada draft lottery Belum lagi ada NBA draft nanti Kalau gak ada pelatihnya bingung juga mau ngedraft siapa kali gue rasa ya Maksudnya itu biasanya pelatih punya visi timnya mau seperti apa Jadi biasanya dia pengen cari rookie yang seleranya dia gitu Jadi ini sangat menarik banget ditunggu Apalagi bentar lagi juga ada free agency kan bulan Juli nanti Kalau timnya gak punya pelatih, gak punya president of basketball operations juga Freyjen mikir-mikir kali mau ke Lakers karena takutnya timnya bapuk gitu tahun depan Jadi Lakers harus buru-buru sih ini menyelesaikan dua masalah ini Untuk calon pelatih kemarin ini mereka udah wawancara Seperti Juwan Howard mereka wawancara Kayaknya Jason Kidd, gue lupa sih Jason Kidd Mereka udah wawancara atau belum Dan sempet wawancara Monty Williams juga Monty Williams akhirnya ke Phoenix Suns Kalau menurut gue kandidat yang sekarang sisa mungkin ya Yang cocok Gue sih kalau mau jadi pelatihnya Lakers mungkin Mark Jackson Kalau ada yang ingat dengan pelatih Golden State Warriors Karena menurut gue Golden State Warriors bisa sebagus ini Yang memberikan fondasinya adalah Mark Jackson waktu itu Kenapa defense-nya Warriors bisa bagus gitu Jadi mungkin Mark Jackson gue rasa sih cocok sih Kalau masuk ke Lakers aja gue gak tau apakah dia salah satu kandidat atau enggak Karena sekarang gosipnya adalah Frank Vogel Mantan pelatih Orlando Magic dan Indiana Pacers Lalu Lionel Hollins mantan pelatihnya Memphis Grizzlies Dan juga Brooklyn next time Tapi Lionel Hollins gue bilang pelatih yang not bad sih Gue rasa bisa sih mereka dia handle tim Los Angeles Lakers ini sih Tapi kalau gue sih paling cocok jujur adalah Mark Jackson mantan pelatihnya Golden State Warriors Kalian bisa tulis nanti di comment section di bawah Menurut kalian siapa sih yang paling cocok untuk jadi pelatih barunya Los Angeles Lakers Karena kita tau LeBron James pasti pengen pelatih yang dia suka juga gitu Karena juga sedikit pressure Katanya temen-temennya Jenny Bass di Hollywood Udah ada beberapa yang bilang kita mendingan trade aja LeBron James Untuk aset-aset pemain muda yang lebih bagus gitu Tapi kayaknya agak absurd aja gitu ya Lo abis dapetin free agency-nya LeBron James Yang susah boleh dibilang agak susah didapatkan Tapi lo sekarang malah mikir pengen nge-trade dia gitu Gue gak masuk di akal sih kalau mereka akan melakukan itu sih Tapi gue rasa sih Lakers pasti akan keep LeBron James Dan kemarin ini LeBron James pun katanya di Philadelphia Sudah kelihatan mencoba untuk merekrut ke Wilde Leonard Ini lumayan menarik juga sih Gak tau bener atau enggak Tapi katanya kongkala makan malam bareng kayaknya Di Philadelphia main saat game Sebelum game ke-6 ya berarti ini ya Berikutnya topik kedua Houston Rockets main gue udah capek nih Jagoin Houston Rockets Gue main nih menjagoin Houston Rockets untuk masuk ke NBA Finals Dan ini udah terbuka besar gitu Dengan Kevin Durant yang gak bisa bermain lagi di seri sekali ini Tapi malah kalah dua kali di game ke-5 Gak bisa memanfaatkan saat Kevin Durant udah cedera di kuater ke-3 Lalu di game ke-6 Kevin Durant gak main sama sekali Tetep kalah Pahal Steph Curry-nya udah 0 poin di bawah pertama Tapi mereka tetep aja gak bisa leading gitu Waduh gue udah gak ngerti Houston Rockets Kayaknya tim ini harus dirombak kayaknya Atau mungkin harus ganti pelatih ya Mungkin udah gak cocok memang Stalin Mike D'Antoni boleh dibilang Banyak orang yang bilang dari dulu kan Kalau Mike D'Antoni Stalin itu cocoknya di regular season Gak cocok di playoff Ini mungkin udah terbukti lagi Kalau ini memang sistemnya dia cocoknya di regular season gitu So, gue gak tau Houston Rockets harus ngapain Tapi yang pasti kredit untuk Steve Kerr Steve Kerr luar biasa banget melatihnya tanpa Kevin Durant Men, Clay Thompson tadi juga bagus men Kalau ada 25 atau 27 poin Steph Curry dong 0 poin babak pertama Tapi 33 poin babak kedua Gila sih itu orangnya emangnya Kalau kata Dewitt emang gak boleh underestimate sih Steph Curry ini emang jago banget Walaupun memang dia willing untuk sacrifice for his team Tapi luar biasa Dan di series ini pun Andre Iguodala men Andre Iguodala umurnya kok gak ada 34 tahun ya Ini gila men Dia main kayak enak muda sih Ngedang-ngedang mulu Kayaknya di playoff dia leading dunker Kali gue rasanya Sama sekarang ini Karena banyak banget ngedangnya Lalu Kevin Looney juga men Ini big man Offensive reboundnya banyak banget Create second chance points untuk Golden State Warriors Ini kayaknya di next round juga dia akan jadi Salah satu bagian yang penting banget Untuk Golden State Warriors Tapi Clay udah bilang sih Kalau mau teripit mereka butuh Kevin Durant Statusnya Kevin Durant saat ini Moga-moga bisa bermain ya Karena katanya light strain aja ya Di betisnya dia So hopefully bisa bermain di game 1 Western Conference Finals Masih menunggu antara menangnya Portland atau Denver Nuggets Hari Rabu pagi Jakarta Western Conference Finals akan mulai Game pertama So ditunggu aja Tapi yang pasti gue kecewa banget Dengan Houston Rockets Setelah gue berharap lebih Jadi tahun depan Musim depan Gue gak akan jagoin Houston Rockets lagi Untuk ngalahin Golden State Warriors Kesalahan besar itu So guys Itu aja sih video gue hari ini Jangan lupa untuk like jelas Jangan lupa untuk komen Komen apapun yang kalian mau Tentang Houston Rockets Golden State Warriors Ataupun Lakers Silahkan langsung tulisnya di bawah Dan yang pasti Jangan lupa untuk subscribe Ke channel gue So guys Thank you banget udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Peace